Di kasino, pria ini mengambil koin di tanah. Jadi, dia bertaruh koin yang dia ambil pada permainan di atas meja. Saudaraku, apakah kamu hanya punya satu sen untuk bergabung dengan kerumunan? Apakah kamu tidak takut kehilangan bahkan uang untuk makan? Baik, aku akan menagihmu satu yuan ya. Ini, buka ya. 3-4-6, saudaraku, keberuntungan tidak buruk. Sun Dian Ying, setelah memenangkan permainan, langsung bertaruh semua pada taruhan trio apa saja. Membuat pengocok dadu di kasino jadi takut sampai berkeringat. Akhirnya, dibawa desakan semua orang, dia harus membukanya. Ternyata ada trio. Dan seperti itu, Sun Dian Ying menggunakan koin aneh yang diambil di tanah. Langsung menangkan beberapa ratus yuan. Dalam waktu singkat, itu telah mengguncang seluruh bangsal. Sun Dian Ying merasa baik dan mau berhenti. Segera bawa chip poker untuk ditukar dengan uang tunai. Pada saat itu, pemilik kasino memegang barang antik di tangannya. Tepat pada waktunya untuk menawar dengan kiao laosan. Pada saat ini, staff di lantai bawah berlari untuk memberi tahunya. Ada seorang pria di bawah. Dia memenangkan banyak uang kita. Apakah dia selingkuh? Masih tidak bisa melihatnya. Tapi saya merasa tangan dan kaki orang ini sama sekali tidak bersih. Bos segera meletakkan barang yang dia pegang di tangannya. Latar belakang macam apa yang dimiliki orang ini? Bawahan kita telah menyelidiki, namanya Sun Dian Ying. Seluruh tubuh berpakaian compang camping, tidak seperti orang dengan dukungan. Ambil satu koin dan datang ke sini untuk berjudi. Jadi tangan kosong menang? Bos Zou mendengar bahwa Sun Dian Ying tidak memiliki dukungan. Langsung menginstruksikan bawahan untuk menunggu setelah dia keluar dari pintu. Lalu cari tempat untuk membunuhnya. Dan dapatkan uang itu kembali. Sun Dian Ying setelah mendapatkan uang. Saudara-saudara, hari ini aku mengundang semua orang untuk minum. Rangkaian manipulasi ini oleh Sun Dian Ying. Sesaat menyebabkan keributan di dalam tempat kasino. Pada saat ini, bos kasino setelah mendengar gerakan itu, dia meninggalkan transaksi di tangan. Berjalan keluar dan berteriak pada Sun Dian Ying. Pada saat yang sama, dia memanggil bawahannya untuk bergegas dan mengejar Sun Dian Ying keluar dari sini. Pada saat ini, Kiao Lao San melangkah maju. Katakan padanya untuk melanjutkan di ruang negosiasi harga. Ketika mereka baru saja kembali ke kamar. Mereka sangat terkejut karena barang antik di atas meja tidak memiliki sayap dan terbang. Bos langsung berpikir bahwa Sun Dian Ying yang menyebabkan ini. Suruh bawahannya untuk mengejar. Sun Dian Ying baru saja keluar dari kasino dan dia menemukan seseorang mengawasinya. Jadi dia segera melarikan diri. Segera dia ditangkap oleh beberapa bawahan di kasino dan pukulnya. Apakah kamu sudah makan hati macan? Berani mencuri barang dari kasino? Mencuri apa? Uang yang baru saja aku menangkan ada di kasino itu. Dia menolak untuk mengakuinya. Katakan, katakan padaku, di mana barang antik itu? Barang antik apa? Melihat Sun Dian Ying lebih baik mati daripada mengakuinya. Dan memukulinya dengan keras. Uang yang baru saja dimenangkan jatuh ke tanah dan dirampok oleh mereka. Pada saat ini, si bawahan yang berdiri di dekatnya mengeluarkan pisau. Ingin membunuh orang. Tepat di saat yang paling penting. Tiba-tiba seseorang menendangnya dengan kakinya. Dia bangkit berniat untuk terus menyerang orang ini. Pada saat ini, pria berbaju hitam membuka bajunya untuk memperlihatkan senjata barat. Mereka melihat ini dan dengan cepat melarikan diri. Pria berbaju hitam melihatnya dengan menyedihkan. Lalu melemparkan satu koin ke arahnya dan berbalik. Larut malam, seorang pria dengan bungkusan di tangannya berjalan menuju mausoleum. Kakak, teman-teman muncullah. Aku Jin Yuzai kembali mengunjungi kalian. Aku mempunyai sebuah permintaan. Baru selesai bilang. Empat orang yang menjaga makam muncul di depannya. Jadi nama pria ini adalah Jin Yuzai. Bertahun-tahun yang lalu, dia juga pengawal makam Dongling Qingcao. Karena pemujaannya terhadap pengetahuan barat, dia dikeluarkan dari Dongling. Kali ini dia kembali. Ingin membawa artefak dinasti Han yang baru saja dia curi dari kasino. Serahkan kepada mereka untuk diurus. Di tempat lain, Kiao Lao San, setelah kehilangan barang antiknya, sangat tidak sabar. Barang itu milik bandit lokal terkenal Ma Fu Tian. Sekarang barang itu dicuri agar guild tidak dipenggal kepalanya dari lehernya. Jadi dia kembali ke guild untuk mencari Bos Zhou. Untuk berpikir bersama. Bos Zhou sangat marah setelah mendengar ini. Karena dia tahu bandit itu. Bahwa Ma Fu Tian terkenal sebagai orang yang jahat dengan trik yang kejam. Terima uang, bukan orang. Dan hari ini adalah hari yang tepat untuk menikahi putrinya. Setelah pernikahan selesai. Aku akan menjual rumah ini. Lewati gerbang ini dulu. Dan Sun Dian Ying saat ini. Dengan wajah sedih berkeliaran di jalanan. Lihat Ba Pau yang baru keluar dari oven dan telan. Tetapi tanpa sepeser pun disakunya seperti dia, dia harus pergi tanpa daya. Dia baru saja berbalik dan melihat seseorang menikah. Lalu dia merasa perutnya yang lapar akan dipenuh. Dia berencana untuk mengikuti prosesi pengantin untuk mendapatkan makanan yang baik. Setelah serangkaian manipulasi ucapan selamat palsu, dia berhasil menyelinap ke dalam rumah. Baru saja duduk. Dia ditemukan oleh orang yang duduk di sebelahnya. Saudaraku, apakah kamu tamu di rumah pengantin wanita atau tamu di rumah pengantin laki-laki? Jadi dia mulai menegur Sun Dian Ying. Mengatakan bahwa dia berpakaian compang camping dan mudah ditemukan oleh pemiliknya. Kemudian mulai mengajarinya di tempat. Duduk di ruangan lain semua orang kaya. Begitu mereka memasuki rumah, mereka akan menggantung pakaian luar mereka di satu sisi. Kamu pergi ke sana untuk mengambil jas dan memakainya. Sun Dian Ying licik dan cerdas dan dengan cepat mengerti apa yang dia maksud ketika dia mendengarnya. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah utama untuk berganti pakaian. Tapi saat dia selesai berganti pakaian dan berjalan keluar. Tepat pada waktunya untuk melihat Kiao Lao San. Kenapa kamu lagi? Aku disini untuk minum anggur perayaan. Minum anggur perayaan? Aduh! Pakaian ini terlihat seperti milikku. Kamu benar-benar pandai memilih pakaian. Kamu memiliki mata yang tajam ya? Ketika dia melihat bahwa dia akan segera ditemukan. Dia dengan cepat mau keluar dari sini. Sun Dian Ying yang khawatir menyebabkan masalah lagi. Baru saja mau keluar dari sini. Kemudian dia diberitahu oleh orang yang duduk di meja yang sama bahwa dia pergi ke sana untuk makan. Lagi pula sudah kesini. Aku tidak peduli lagi. Makan saja dulu baru berpikir kemudian. Hal yang membuat Sun Dian Ying tidak bisa bayangin adalah. Masalah yang lebih besar akan segera jatuh. Masalah yang lebih besar akan segera jatuh.